Assalamualaikum berjaya, selamat datang kembali di Guru Gumbel Channel Sudah umum diketahui oleh para ilmuwan bahwa Di kepala kita itu ada satu titik, ada satu area yang disebut sebagai God Spot Atau titik Tuhan Maksudnya bahwa titik itulah tempat manusia bisa merasakan Perasaan-perasaan spiritual, kedekatan diri dengan Tuhan Takut kepada kemaksiatan, perasaan tenang, transcendent, dan hal yang semacam itu Ternyata ada dalam satu titik itu, yang disebut God Spot itu Yang ada di bagian depan, di prefrontal kepala kita itu Nah, tetapi ada penelitian lanjutan yang kemudian sangat mengejutkan Yaitu yang dilakukan oleh sekelompok ilmuwan di Universiti Oxford Yang disitu disebutkan bahwa jika bagian itu rusak Atau kena benturan, kena trauma, atau hal yang semacam itu Maka orang itu bukan menjadi ateis Tetapi justru malah menjadi fanatik terhadap agama Jadi titik bagian otak kita di mana tempat kita menghubungkan diri dengan Tuhan Kalau rusak, justru bukan jadi ateis Tapi jadi fanatik Nah, kenapa seperti itu? Karena belakangan diketahui bahwa yang dimaksud dengan fanatik itu Adalah kehilangan orientasi Tetapi fokus pada simbol-simbol Jadi misalkan, orang yang fanatik itu Maksiat jalan Nonton yang aneh-aneh itu jalan Korupsi itu jalan Maling itu jalan Tetapi ketika simbol-simbol agamanya disenggol sedikit Dia marah luar biasa Kan dia ahli maksiat Tetapi kenapa dia marah terhadap simbol-simbol agama yang dicolek? Ya, karena itu Karena Godspotnya itu rusak Jadi dia sama sekali tidak bisa mengarasakan rasa keberagamaan Dia tidak bisa mengalami rasa kepedulian terhadap hal-hal yang spiritual Dia berupaya untuk itu tetapi gagal Karena itu justru dia fokus pada simbol-simbol Jadi kalau misalkan ada tokoh idolanya dimarahin Dianya sakit hati Ketika misalkan ada simbol-simbol agamanya dikritik Dia marah luar biasa Tapi sebenarnya dia melakukan kejahatan-kejahatan yang dilarang oleh agamanya sendiri Nah, itulah kerusakan dalam Godspot itu Begitu Nah, kesimpulannya adalah Godspot rusak berarti fanatik terhadap agama Tetapi ada pertanyaan lanjutan Kalau memang fanatisme terhadap agama itu muncul gara-gara Godspot yang rusak Dan Godspot yang rusak itu bisa gara-gara benturan Bisa gara-gara hal-hal yang traumatik Kenapa jumlahnya sangat banyak? Misalkan di negeri kita Kita melihat di media tentang betapa banyaknya orang-orang yang fanatik pada agama Kan gak mungkin juga semua diantara mereka mengalami pengalaman yang sama Kena benturan di kepala Sampai mengalami gegar otak atau traumatik tertentu atau rusak Sampai ada area Godspotnya itu ikut rusak Itu kan gak mungkin sebanyak itu Mana mungkin gitu ya Pengalamannya sama jumlahnya sebanyak itu Nah pada akhirnya kita harus mengambil pada penelitian yang lebih lampau lagi Bahwa fanatisme tidak hanya dihasilkan oleh kerusakan otak Tetapi ada sekelompok elit masyarakat yang secara sengaja Menciptakan fanatisme terhadap orang lain Merekayasa otak orang lain Merusak otak orang lain secara sengaja dan sistematis Untuk apa? Demi kepentingannya sendiri Kita akan ulas itu di episode ini Dan tolong simak videonya sampai tuntas Karena saya percaya banyak diantara penonton Guru Gembul Channel Yang ternyata tanpa dia sadari Dia fanatik Dan fanatiknya itu direkayasa oleh pihak lain Simak videonya yuk kita mulai Ketika fenomena radikalisme di Indonesia menguat Ada sekelompok pihak yang mencoba untuk membenarkan fanatisme itu Mereka mengatakan misalkan bahwa Fanatik itu adalah sesuatu yang baik Karena fanatik itu berarti komitmen terhadap apa yang kita sukai Misalkan begitu ya Bahwa kita rela untuk berdedikasi terhadap apa yang kita cintai Itulah namanya fanatisme dan sebagainya Kan begitu ya Tetapi untuk orang-orang yang dimaksud Saya ingin menjelaskan definisi yang pasti tentang fanatisme Dan itu tentu saja sesuatu yang buruk Yang dimaksud dengan fanatisme itu adalah Rasa suka tanpa kontrol Yang tidak disertai oleh perasaan-perasaan kritis Dan tidak disertai oleh semangat skeptisism Sehingga menghasilkan antusiasme obsesif Itu definisinya Jadi maksudnya kalau sudah menghasilkan antusiasme obsesif Itu sudah mirip-mirip dengan narkoba Jadi jangan sampai dibenarkan Dilegitimasi Tentang fanatisme itu adalah sesuatu yang baik Tidak seperti itu baraya Nah jadi Kalau misalkan fanatisme itu adalah sesuatu yang buruk Bagaimana caranya seseorang bisa menjadi fanatik Unsur-unsur fanatisme diantaranya adalah Perasaan suka yang sangat berlebih Kemudian kemampuan nalarnya kurang Kemudian gagal untuk mencapai sesuatu yang diinginkan Dan kemudian ada rasa takut terhadap sesuatu Biasanya yang berkehubungan dengan apa yang dia suka tadi itu Nah jadi kalau misalkan ada tiga di antara empat unsur yang tadi saya sebutkan Maka kemungkinan orang itu akan mengalami fanatisme buta Kurang lebihnya begitu ya Nah di Indonesia fanatisme yang tadi itu Bukan hanya gara-gara kena benturan Tetapi karena ada sekelompok orang Yang memang secara sengaja dan sistematis Membuat banyak orang menjadi fanatik Kenapa bisa seperti itu Saya jelaskan secara logikanya begini baraya Misalkan baraya adalah pemimpin dari partai politik Ketika baraya menjadi pemimpin partai politik Kemudian baraya ingin mendapatkan suara yang banyak Kalau misalkan baraya menggunakan politik uang Itu baraya mungkin berhasil membohongin banyak orang Tetapi caranya sangat-sangat mahal Iya kan? Karena misalkan satu keluarga dikasih 300 ribu Itu mahal banget Dan biaya yang dikeluarkan sangat-sangat besar Nah daripada seperti itu Maka ada sebuah metode yang umum dilakukan akhir-akhir ini Yaitu menciptakan fanatisme pada para pendukungnya Jadi ketika seseorang dikasih atau menjadi seorang yang fanatik Maka dia tanpa dibayar pun Dia akan habis-habisan berkampanye untuk diri kita sendiri Iya kan? Tanpa harus dibayar pun Bahkan dia yang akan membayar orang-orang Agar orang-orang itu memilih saya Memilih siapapun yang dia idolakan Jadi dalam dunia politik Atau dalam dunia penguasaan terhadap masa Maka menciptakan fanatisme terhadap orang lain Itu sangat penting Karena itu adalah cara kerja yang paling efisien Untuk mendapatkan tujuan yang kita inginkan Kita gak usah bayar Kita gak usah apa Bahkan mereka yang bayar habis-habisan Karena mereka percaya bahwa Hanya kepada engkau lah kami Mencantumkan harapan kami Harapan masa depan bangsa Saya pilih anda Orang-orang itu rela untuk berjuang Orang-orang itu rela untuk berantem dengan keluarga sendiri Orang-orang itu rela sampai di-kick dari grup keluarga Hanya karena fanatik terhadap diri kita Sebagai ketua partai politik Gitu kan? Jadi ini bisnis yang benar-benar menggiurkan Dan karena itu diketahui bersama Maka banyak orang-orang akan berusaha menciptakan Fanatisme itu Gimana caranya? Nah caranya tentu saja dengan propaganda Tetapi mari kita usut beberapa kategori propaganda Ada ini saya ambil langsung aja contoh gitu ya Ada seorang ustad Ustad itu sebenarnya Kalau misalkan berdebat Dia kalah Kalau diuji Dia kalah Pengetahuan tentang agamanya Kurang Nah bagaimana caranya Agar dia tetap memiliki murid Tetap memiliki santri Tetap mendapatkan SPP Bagaimana caranya? Dia akan ngomong Oh jangan belajar dari ustad Anu Hati-hati ya Kalau misalkan belajar dari ustad Anu Nanti kamu sesat Nah jadi dia mencoba untuk menakut-nakuti orang lain Menakut-nakuti santri-santri orang lain Agar dia tetap mendapatkan santrinya sendiri Jadi udah gak usah belajar sama orang itu Coba kalau misalkan kamu belajar ya Jangan sampai belajarnya itu hanya dari Youtube Belajarlah dari ulama bersanad Nah biasanya itu adalah orang-orang ustad-ustad yang sangat ketakutan Kehilangan sumber penghasilannya Sehingga dia berusaha sekuat tenaga Untuk membuat santrin-santrinya tetap ada pada dirinya Coba misalkan kita analisis sedikit demi sedikit pernyataan dia ya Coba sedikit Kalau misalkan dia ngomong bahwa Jangan belajar dari Youtube Misalkan yang seperti itu Itu kan rasa takut aja Karena dia berarti mengira bahwa Youtube itu adalah guru agama Jadi jangan sampai belajar dari Youtube Padahal kan Youtube itu bukan sumber informasi Youtube itu bukan guru Youtube itu adalah sebuah fasilitas di dunia internet Agar kita bisa mencari Jadi itu mesin pencari Jadi kalau misalkan kita belajar di Youtube Itu kita belajarnya dari Gus Bahak Tapi lewat Youtube Kita belajarnya dari Ustadz Syafiq Basalama Tapi dari Youtube Kita belajarnya dari Ustadz Felix Siaw Tapi dari Youtube Jadi Youtube itu hanya ajang Untuk menjadikan pengetahuan Atau informasi Atau gagasan Atau ide Tersebar Dan kita bisa mengaksesnya disitu Jadi Youtube itu bukan sumber informasi Tapi karena orang-orang itu begitu ketakutan Maka dia akan menggunakan cacat logika tadi itu Jangan belajar dari Youtube Dan kemudian dia biasanya menambahkan Kemudian karena dia orang atau ulama yang tidak bersanad Nah masalah juga kan Coba ini saya tantang kepada Baraya ya Saya beneran tantang Buat Ustadz-Ustadz yang ngomong Jangan belajar dari ulama tidak bersanad Tolong tanyakan sanad keilmuannya Nyambung sampai Nabi Sobat sebutkan satu-satu Dia gak akan bisa Karena apa? Karena dia sendiri tidak tahu soal sanad itu Coba tantang aja sekarang langsung tanya gitu Jangan belajar sama ulama bersanad Tanyakan sanad keilmuannya Coba sebutkan satu-satu Dia gak akan bisa jawab Kenapa seperti itu? Karena yang sering saya bilang Bahwa sanad yang ulama bersanad itu Hanya muncul isunya itu di tahun 2000-an Sebelum itu tidak digunakan Dan tahun 2000-an itu hanya ngambil dari Sebagian tarekat Atau tradisi dari tarekat sufi Yang kemudian dimasukkan ke dalam kelompoknya Ya tapi apapun itu Mereka akan berusaha sekuat tenaga Membuat kita tidak berpikir Jadi Jangan sampai belajar sama itu Jangan belajar sama itu Ketakutan kan? Jangan sampai belajar dari Youtube Jangan belajar dari ulama bersanad Ketakutan Hati-hati kalau belajar sama Ustadz Anun Nanti kamu sesat Hati-hati Menakut-nakutin Terus Emangnya kalau dia gak sesat gitu Jadi Hanya dialah yang memiliki otoritas Kamu belajar itu Al-Quran Tafsirnya dari mana? Eh jangan Jangan sampai belajar Al-Quran itu Tanpa tafsir Dari ulama ini Ini dia rekomendasikan sedih Kalau dari itu Jadi Akhirnya Kemampuan kita dalam beragama itu Hancur Rusak Hubungan kita dengan Tuhan Rusak Gara-gara banyak calok-calok Yang ingin mendapatkan perhatian disitu Dia yang suka jualan sorban Dia yang jualan tasbeh Dia yang jualan air minum Agar dia tidak kehilangan jamaah Dia menggunakan cara-cara seperti itu Biar kayak kemarin Ada seorang ulama Atau ya semacam itulah Yang gelarnya Habib Dia makan durian Terus dilepeh lagi Itu pengikutnya rebutan Untuk bisa mendapatkan itu Terus dia duduk di satu sofa Pas dia berdiri Itu murid-muridnya langsung Ngerubutin tempat duduknya Jadi bekas pantatnya itu Diciumin habis-habisan Kenapa? Oh itu berkah gitu Si Habib itu Kalau diajak debat Dia tidak mengerti apa-apa soal agama Si Habib itu Kalau misalkan ngebahas soal sesuatu Yang temporer sekarang Dia tidak mengerti apa-apa Dia modalnya hanya nakut-nakutin orang Bahwa Kalau kamu tidak ke saya Tidak dapat berkah Kalau kamu mengkritik saya Kamu tidak akan dapat berkah Kalau kamu begini Nanti ilmu kamu akan menguap Jadi ditakut-takutin aja Terus seperti itu Sehingga murid-muridnya itu Yang aslinya cerdas Yang aslinya pintar Hilang kritisnya Hilang skeptisnya Bahkan disuruh nyium Bekas pantatnya sendiri pun Langsung dilakukan Tanpa pikir panjang Kerusakan itu dibuat Secara sistematis Demi apa? Demi kantong sendirinya dia Nah itulah yang merusak Dan ini Ini bukan hanya terkait dengan agama Misalkan terkait dengan masalah politik Yang kemarin juga gitu kan Kemarin-kemarin banyak orang Yang mengkritik saya Kenapa sekarang bahasannya Jadi politik lagi Politik lagi Mentang-mentang sakit hati Calonnya tidak terpilih Dan sebagainya gitu ya Ini benar-benar kacau Baraya Jadi pertama Mereka itu mulai berpikir-pikir Menghubung-hubungkan Wah Pak Guru Gembul ini Suka mengkritik Prabowo Berarti pasti bukan 02 Wah Pak Guru Gembul ini Suka pakai baju merah Pasti kubunya 03 Wah apa segala rupa Jadi coba Saya tanya secara logis Secara rasional saya tantang Baraya Untuk menjawab pertanyaan saya Ngapain Baraya kepo Soal pilihan orang lain Kalau bukan fanatik Itu alasannya apa Ya karena fanatisme Baraya itu banyak yang fanatik gitu Sampai orang lain itu dikepoin Wah ini jangan-jangan pendukung ini Wah dia pasti pendukung itu Apa urusannya dengan Baraya gitu Atau misalkan Ada influencer Yang sering saya sebutkan Misalkan Pak Ndul Pak Ndul memilih orang Memilih Paslon nomor 3 Dan sejak saat itu Saya unsubscribe Saya unsubscribe Saya sekarang udah gak suka Wah ini Pak Ndul sudah tidak kritis lagi Gini-gini-gini Coba saya ajukan pertanyaan kepada Baraya Yang seperti itu Emang apa urusannya Kalau Pak Ndul pilih nomor 3 Kemudian Baraya tidak pilih nomor 3 Itu apa alasannya Itu apa alasan Baraya Kemudian menjauhinya gitu Ya kan itu pilihannya sendiri Itu demokrasi Bagian dari kebiasaan ya Dia milih itu Saya milih ini Sesuatu yang biasa-biasa aja Tapi kenapa Baraya jadi sakit hati Jadi tidak suka Hanya gara-gara ketahuan Bahwa dia milih orang yang tidak Baraya pilih Alasannya adalah Karena Baraya fanatik Itu kan alasannya itu Dan kenapa misalkan Baraya fanatik Kenapa pilih 0-1, 0-2, 0-3 Saya tanyakan lagi kepada Baraya Berapa ratus ribu orang di Indonesia Yang pernah ketemu langsung dengan Pak Prabowo Berapa ribu orang di Indonesia Yang ketemu langsung sama Pak Ganjar Atau Pak Anies Sedikit sekali di antara mereka kan Sedikit sekali Tapi kenapa pendukungnya jutaan Kan kalau Baraya mau suka Berarti Baraya harus kenal Kenal baik Terus akhirnya suka Misalkan begitu ya Kalau misalkan mau kenal baik Nah Baraya sendiri kan gak kenal Boro-boro kenal baik Kenal aja enggak gitu Nah Baraya tau dari mana soal itu Dari media Dari jogetik Tok Dari influencer Dari televisi Dari apa Itu kan semuanya dari situ Artinya apa Baraya otaknya direkayasa Agar menyukai orang itu Jadi bukan berarti saya Suruh Baraya untuk tidak memilih Lagian itu sudah tidak relevan lagi Pertanyaan saya adalah Ngapain Baraya fanatik Terhadap sesuatu Padahal Baraya mendapatkannya Hanya dari orang kedua Orang ketiga Orang keempat Yang merupakan calo-calo Yang berusaha untuk Merekayasa otak Baraya Kenapa Baraya rela untuk Bermusuhan dengan orang lain Baraya rela untuk Unsubscribe channel ini Karena dia adalah Paslo nomor sekian Dan sebagainya Hanya gara-gara Baraya direkayasa Setiap hari Nah tapi sekali lagi Rekayasa otak Baraya Biar Baraya itu Menjadi fanatik Itu adalah industri besar Di masa sekarang Untuk kepentingan tertentu Jadi mereka tetap akan Berkuasa Dan tetap mendapatkan Uang yang besar Tetap mendapatkan Otoritas Sedangkan Baraya Tetap tidak jadi apa-apa Karena Baraya Hanya menjadi alat Yang digunakan Untuk kepentingan mereka Masing-masing Semoga sadar Terima kasih karena sudah menyimak Saya Guru Gembul Assalamualaikum Wr. Wb